Halo guys, balik lagi dengan Kita Rekrevisi. Saat ini sudah tersedia banyak sekali game simulasi di Android dengan berbagai jenis yang sebenarnya bisa kita kategorikan lagi menjadi lebih detail seperti simulasi kehidupan, simulasi membangun kota, simulasi mengemudi, serta simulasi-simulasi lainnya. Nah, bagi kalian yang merupakan penggemar game simulasi, di dalam video kali ini kita akan merekomendasikan game simulasi yang menarik yang dikumpulkan dari berbagai kategori game simulasi ini guys. Tapi sebelum kita menuju topik utama, kita mau ingatkan lagi kepada fellow gamer sekalian yang belum menjadi subscriber kami untuk mengklik tombol subscribe-nya agar selalu mendapatkan update informasi seputar game dari kami, serta jangan lupa klik tombol like jika kalian suka dengan video yang kita buat, dan berikut 5 game Android simulasi terbaik versi efek revisi. Seaport Seaport adalah sebuah game simulasi untuk membuat sebuah kota pelabuhan terbaik guys. Kamu akan membuat sebuah bisnis pelabuhan terbesar, mengelola armada kapal terbaik, dan menjadikan sebuah kota pelabuhan yang kaya raya. Game ini berukuran 53MB saat didownload, dan sudah didownload lebih dari 1 juta kali guys. Kamu bisa memperbanyak koleksi kapal kamu, mulai dari yang paling sederhana seperti petahu, hingga kapal perang yang sangat besar. Dimulai dari sebuah desa nelayan yang kecil, kamu harus membangunnya menjadi sebuah kota kecil, hingga menjadi sebuah kota pelabuhan yang paling makmur di seluruh dunia guys. Jika kamu tertarik untuk melihat-lihat daerah lain yang belum kamu ketahui, kamu juga bisa menemukan destinasi baru untuk memperluas dunia kamu. Turbo Dismount Nah guys, game ini mengusuh konsep yang unik dan berbeda dengan kebanyakan game simulasi yang ada. Berbanding terbalik dengan game simulasi mengemudi yang mengharuskan kamu untuk tidak menabrak apapun, dalam game ini, kendaraan yang kamu gunakan harus mengalami kecelakaan guys. Terdengar aneh bukan? Kamu akan menantang maut di dalam sebuah kendaraan dengan cara menabrakkan kendaraan ke dinding, ataupun ke benar-benar lainnya. Dengan konsepnya tersebut, tentu saja tujuan dari game ini adalah untuk melakukan tes hantaman dari sebuah kecelakaan kendaraan, dan mendapatkan poin dari setiap kerusakan atau dampak yang ditimbulkan. Turbo Dismount akan mensimulasikan kecelakaan untuk menemukan tingkat kerusakan dari kendaraan. Kendaraan yang ada di dalam game ini cukup beragam, dan tentunya game ini cukup asik untuk dimainkan guys. My Oasis Seperti nama gamenya, di dalam game ini, kamu akan memiliki dan menjadikan oasis milik kamu sendiri menjadi sebuah oasis yang nyaman dengan berbagai tanaman indah di sekelilingnya, serta dipenuhi oleh binatang-binatang di sekitaran oasis. Game ini sudah didownload lebih dari 1 juta kali di Google Play Store, dan memiliki ukuran download sekitar 96 MB. Developer dari game ini memiliki tujuan untuk membuat kamu bisa melupakan masalah-masalah dan beristirahat sejenak di sebuah oasis yang ada di dalam game ini guys. Memiliki musik yang bisa membuat relax, disertai efek-efek suara yang baik, serta adanya pergantian siang dan malam, secara keseluruhan, game ini cukup baik, tidak hanya berfokus pada gameplay saja, dan tidak mengandung konten yang bisa membuat kamu stress guys. Blowcraft 3D Simulasi membangun sebuah kota memang masih menjadi salah satu tipe game simulasi favorit dan sangat menyenangkan guys. Blowcraft 3D ini merupakan salah satunya. Mengusung blog grafik yang cukup berbeda dengan game simulasi membangun kota yang lain, game ini akan cocok bagi kalian yang merupakan penggemar game-game dengan jenis blowcrafty. Fun Games for Free sebagai publisher dari game ini terbilang cukup berhasil di dalam game ini dengan jumlah download yang lebih dari 10 juta kali. Sesuai dengan tujuannya sebagai game simulasi membangun kota, dalam game ini, kamu akan membangun sebuah kota agar menjadi kota yang sesuai dengan yang kamu harapkan. Blowcraft 3D memungkinkan kamu untuk membangun berbagai bangunan yang berbeda seperti rumah, kastil, tambang, atau bahkan sebuah menara evil sekalipun guys. Custom blog yang bisa kamu bangun di dalam game ini juga memungkinkan kamu untuk membangun apapun sesuai dengan imajinasi kamu. The Sims Mobile The Sims merupakan salah satu game simulasi kehidupan yang paling populer di berbagai platform yang berbeda. Sukses dengan berbagai seri The Sims ini sudah lebih dulu dipublis di Google Play Store, EA pun merilis versi The Sims Mobile ini guys. Meskipun baru dirilis di Indonesia beberapa minggu yang lalu, game ini sudah di-download dengan total download lebih dari 1 juta kali di Google Play Store dan memiliki ukuran awal sekitar 82MB. Kamu bisa mengekspresikan kreativitas kamu dengan mengkustomisasi karakter-karakter yang kamu mainkan dengan penampilan yang beragam, personalitas yang unik, memberikan sifat atau karakter yang berbeda, hingga menjadikannya modis dengan pakaian dan gaya rambut yang keren. Tidak hanya itu, kamu juga bisa membangun rumah, memilih desain atau pendekorasi favorit kamu, dan berbagai fitur lainnya yang cukup detail seperti seri The Sims yang ada di platform lain guys. Untuk para pecinta game simulasi, tentunya game ini merupakan salah satu yang wajib kamu coba, mengingat fitur yang banyak dan grafik yang cukup baik. Dan itulah game Android simulasi terbaik versi Epic Revisi. Bagi kalian yang mau request game simulasi dengan kategori tertentu, bisa tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya, dan FluboGamers, Epic Revisi, Find The Game, Find The Joey.